Ini SP3 saya Kenapa saya harus Ini Dua Dua-dua dari baris krim Apa lebih Jago Forest Metro ketimbang baris krim Ini langsung loh Yang tanda tangan Biotipidung bintang 1 Untuk penghentian ini Diparak oleh kabar krim bintang 3 Kasus rasman Ini dua-dua Sudah naik sidik Dan akhirnya dihentikan Rasman harusnya Mendapatkan sanksi dari Statementnya yang Seakan menganggap bahwa Forest Metro Jakarta Selatan Tak ada apa-apanya Ya setelah Kasus Fadel ditetapkan Dari penyelidikan menjadi Sidik Penyelidikan tentu membuat Rasman kecewa Sehingga ia membandingkan Antara Forest Metro Jakarta Selatan Dengan Mabes Polri Namun hal itu Tidak luput dari perhatian Hotman Paris Hutapia yang langsung Bereaksi Botak harus dapat pelajaran Bentar lagi akan Jadi terdakwah Jaksa menunggu pelimpahan berkas tahap 2 Wasman Panik Ada saksi Yang mengejarkan surat kuasa itu Ada saksi keterian Tempat tangan Ada foto Ada film Semuanya ada Dan Ini sudah lama Justru saya Ingin Agar Nanti pada waktunya Saya akan Saya akan undang Apa Mengapa Mengapa Bagaimana si perempuan ini Mempengaruhi Penyelidikan saya Ada Chatting Dan Chattingan Mesung kau Lengkap Tanggalnya berwarna Dan itu sudah Dan seluruh media Pada waktunya Saya akan informasikan Untuk Mengikut Pelaksanaan Persidangan ini Aku tanya dia Segera dulu Jadi tersangka Dengan botaknya itu Yang jelas Halo Rasman Kau jadi Makin tersangka Di Kejaksana Kejati DKI Mudah-mudahan Kau segera Jadi terdakwah Mudah-mudahan Itu Itu Yang saya harap Dalam waktu dekat Itu penakutnya Sehingga sampai Ombet Instagramnya pun Ditutup Ya Gak berani Ya Dan Dia Setiap postikan dia Selalu Dimulai dengan Kata-kata Yang berbau Apa Yang Yang Seolah-olah Dia manusia Yang solek Beragama Benaran Ya Tapi perbuatannya Ada di sini Bukan Rasman Namanya Kalau gak Belundir sana Sini Cari Pembenaran Dari apa Yang ia lakukan Ujung-ujungnya Kalau ia Udah Mentok Gak sanggup Lalu ia akan Mengatakan Bahwa dirinya Dikriminalisasi Ya Bahasa-bahasa Yang sering digunakan Oleh Rasman Arif Nasution Untuk membenarkan Tindakannya Ataupun Dia kabur Ke negeri Orang Ya Kabur Ke Malaysia Ataupun Batam Agar Dan Untuk Menghindari Dari Jerat Hukum Pihak Berwajib Ada saksi Yang mengerjakan Surat kuasa itu Ada saksi Keteriakan Tangan Ada foto Ada film Semuanya ada Dan Ini sudah lama Justru saya Ingin Agar Nanti pada waktunya Saya akan Ungkap Apa Mengapa Bagaimana Si perempuan ini Mempengaruhi Penangkatan saya Ada Chatting Dan Chattingan Mesum Kau Lengkap Tanggalnya Berwarna Dan itu Sudah Dan seluruh Media Pada waktunya Saya akan Informasikan Untuk Menghimpul Laksanaan Pertama Kunci Sukses Pengacara Kuasai Kasus Kalian Jangan Hanya Terkoda Uang Dan Paling Ucama Jangan Minta Kawinin Kalian Jangan Minta Foto 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 Gitu Rasman Rasman Ternyata Lu Tersangka Kasus Sama Hotman Paris Ente Tersangka Ternyata Ente Ya Allah Ya Karim Semoga Cepet Persidangannya Ya Tunggu Ada lakuan Gue juga Tuh Di Polda Masa Masuk Masuk Penjara Terus Masuk Lagi Terus Masuk Lagi Banyak Banget Rasman Nanti Ada Lehernya Di Penjara Rasman 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 Rupanya Tidak Akan Bisa Tidur Nyeningak Dan Makan Enak Karena Kali Ini Para Rivalnya Sudah Sama-sama Berkongsi Untuk Segera Memenjarakan Rasman Arif Nasution Dari Hotman Paris Hutapea Atas Laporan Pencemaran Nama Baiknya Yang Telah Menetapkan Rasman Menjadi Tersangka Dan Laporan Nikita Mirzani Yang Sudah Dalam Proses Mendatangkan Saksi-saksi Tentu Hal Tersebut Membuat Rasman Semakin Khawatir Meski Dia Akan Berlindung Di Ketia Keluarganya Namun Hotman Pun Juga Memastikan Bahwa Dalam Waktu Dekat Si Bota Akan Segera Digiring Olehnya Menjadi Pesakitan Di Meja Hijau Meja Yang Selalu Ditakuti Oleh Rasman Arif Nasution Sehingga Ia Seringkali Disebut Bahwa Pengacara Yang Tidak Bisa Beracara Karena Ia Selalu Menunjuk Timnya Tidak Hadir Sendiri Melakukan Proses Persidangan Di Pengadilan Tentu Tentu Hal Tersebut Semakin Menarik Di Tengah Ditetapkannya Fadel Sebentar Lagi Menjadi Tersangka Dimana Kasus Fadel Bajideh Dengan Nikita Mirzani Kini Naik Dari Penyelidikan Menjadi Penyidikan Ya Menjadi Meningkat Menjadi Sidik Yang Hal Itu Membuat Rasman Stres Dan Ngawur Sana Sini Blunder Seakan Ia Bisa Mengatur Pihak Kepolisian Tapi Ya Ya Sekarang Sudah Tidak Bisa Pak Prabowo Dan Pak Gibran Tentunya Akan Menjamin Bahwa Hukum Tegak Lulus On The Track Seperti Yang Disampaikan Oleh Rasman Arif Nasution Jadi Siapa Yang Tidak On The Track Adalah Rasman Sendiri Yang Berusaha Menggunakan Backingan Untuk Menghalalkan Caranya Namun Ia Tidak Akan Pernah Lepas Dari Jodh Hukum Nikita Mirzani Yang Mempertontonkan Hasil USG Loli Di Depan Umum Padahal Itu Adalah Rana Frivasi Dan Anak Berusia Di Bawah Umur Bekelit Bagaimanapun Tentunya Ini Tidak Bisa Dihindari Oleh Rasman Karena Nikita Mirzani Sudah Mengerti Kelemahan Dan Dimana Rasman Harus Dipukul Mundur Ya Mundur Kemana Apakah Dia akan Melarikan Diri Ke Malaysia Kuala Lumpur Batam Seperti Sebelum Sebelumnya Kita Masih Menunggu Eh Rasman Kenapa Kolom Komentar IG Kamu Instagram Kamu Ditutup Takut Ya Dihujat Begitu Banyak Orang Saya Sudah Bingang Perbuatan Itu Pada Akhirnya Tidak Bisa Lepas Dari Fakta Hukum Bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih telah Menonton Yuk Bye Bye